Tema kita hari ini adalah hujan dan panas adalah berkat Mengapa hujan dan panas terjadi di muka bumi? Tuhan menempatkan kita di sebuah negeri yang indah yaitu Indonesia Indonesia merupakan negeri yang berada pada lintasan katulistiwa Apakah katulistiwa itu? Katulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian Yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan Karena terletak pada lintasan garis katulistiwa Indonesia beriklim tropis dengan ciri udara bersuhu panas Iklim tropis Indonesia bersifat basah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara samudera India dan samudera Pasifik Serta di antara benua Asia dan Australia Hal itu berpengaruh terhadap iklim di Indonesia yang mengalami pergantian musim Yaitu musim kemarau selama 6 bulan dan bergantian dengan musim penghujan Kedua keadaan tersebut dapat digunakan manusia untuk hidup Ketika musim penghujan Para petani mulai mengolah sawah dan kebun Sehingga tanaman bisa tumbuh subur Dan menghasilkan buah yang dapat dipanen kemudian dapat dimakan Demikian juga anak-anak Pada musim panas Orang-orang bisa menggunakan panas matahari Untuk menjemur ikan Untuk dibuat ikan asin Membuat garam dapur Dan kebutuhan hidup lainnya Dari penjelasan yang sudah Miss Penny sampaikan tadi Di dalam Alkitab Yaitu Kitab Kejadian 1 ayat 26-30 Juga dikisahkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa Dibandingkan ciptaan lain Dengan akal budi yang diberikan Manusia juga diberi wewenang oleh Allah Untuk berkuasa atas alam ini loh anak-anak Alam disediakan oleh Allah Untuk dimanfaatkan manusia Ingat Bahwa Tuhan menciptakan manusia Setelah segala sesuatu tersedia Alam semesta memang diciptakan bagi manusia Alam sangat bergantung kepada manusia Demikian juga manusia Tidak mungkin bisa hidup tanpa alam Jadi manusia sudah seharusnya Memelihara kelestarian alam Disamping bisa memanfaatkan secara maksimal Jika manusia tidak bisa menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan Maka alam akan rusak seperti di gambar Yang telah Miss Penny tunjukkan Menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan Adalah tugas panggilan kita Sebagai orang Kristen Nah jika kita menjaga ciptaan Tuhan Berarti kita bersyukur Atas semua karya Tuhan yang dinyatakan Melalui alam ciptaan Tuhan Dan gambar selanjutnya ini Miss Penny akan menunjukkan Dari akibat tidak menjaga alam dengan baik Seperti tadi menebang pohon sembarangan Maka ketika hujan turun Terjadilah tanah longsor Dan bahkan bisa terjadi banjir besar Seperti yang ada pada di gambar Mari anak-anak hebat kita terus Menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan Yang begitu luar biasa diberikan Untuk bisa kita nikmati Biarlah kita menjaga bersama Anak-anak tidak membuang sampah sembarangan Selalu menjaga kebersihan Agar semua yang sudah Tuhan berikan Bermanfaat bagi hidup kita Bukan hanya untuk sekarang Tapi untuk nanti dan untuk selamanya Demikianlah anak-anak penjelasan Miss Penny Tentang pelajaran agama kita hari ini Yaitu dengan tema hujan Dan panas adalah berkat Nah berikutnya Miss Penny akan memberikan tugas Yang dapat dikerjakan anak-anak Ayo anak-anak siapkan alat tulisnya Tugas dari Miss Penny adalah Anak-anak dapat membuat doa singkat Sebagai ucapan syukur Atas berkat Tuhan yang Berupa hujan dan panas Sekali lagi ya Miss Penny ulangi ya Anak-anak membuat doa singkat Kepada Allah sebagai ucapan syukur Atas berkat Tuhan Berupa hujan dan panas Dan tugas yang kedua Adalah anak-anak menghapalkan etapalan Di dalam Masmur 136 Ayat 1a Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton